Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Pembatasan Kegiatan Masyarakat PPKM Dan menyenangkan seperti berolahraga dan melakukan rutinitas Berikut adalah 10 tips aman dan sehat saat di rumah aja selama PPKM darurat mengutip Health Navigator 1. Tetap melakukan rutinitas Rencanakan rutinitas dan tetap lakukan hal tersebut Buatlah struktur di harian Anda untuk memberi rasa stabil dan ketenangan pikiran Misalnya, bangun dan tidur pada waktu yang sama seperti laiknya hari normal Pastikan pula Anda mendapatkan jumlah tidur yang normal Rencanakan hal-hal yang berbeda untuk akhir pekan atau hari libur Sehingga Anda dapat beristirahat dari rutinitas Anda, seperti biasanya 2. Dapatkan udara segar setiap hari Keluarlah sejenak untuk berjalan-jalan atau berlari di sekitar rumah Itu baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda Rencanakan ke dalam jadwal Anda sehingga bisa melakukannya setiap hari Keluar rumah akan membuat Anda merasa lebih baik dan mengurangi stres 3. Makan makanan sehat Pastikan Anda mendapatkan makanan berkualitas, seperti buah dan sayuran agar tetap sehat Hindari ngemil yang tidak perlu saat Anda di rumah Jaga kebiasaan makan Anda sebaik mungkin Hindari mengonsumsi alkohol walau sedang stres 4. Tetap komunikasi dengan dunia luar Kurangnya kontak tatap muka dengan orang lain itu terasa sangat sulit Namun, ada banyak cara lain untuk tetap berhubungan yakni telepon, video call teman atau keluarga dan tetap berhubungan secara online Anda juga dapat mengadakan pertemuan virtual di mana sebuah kelompok berkumpul secara online dan terhubung dengan cara itu Ada juga banyak sumber daya dan ide di internet untuk membuat Anda sibuk dan terhubung 5. Berolahraga secara teratur Sisikan waktu setiap hari atau minggu untuk berolahraga di dalam atau di taman Ini bisa berupa yoga, angkat beban, menari, atau bentuk olahraga lainnya Ada banyak situs web yang menawarkan kelas latihan virtual gratis 6. Melakukan hal yang disukai Jika Anda memiliki waktu luang, ingatlah untuk melakukan sesuatu yang Anda sukai Menonton film, melakukan beberapa teka-teki, memainkan beberapa permainan, menulis novel, membaca, mendekorasi ulang, mulai belajar bahasa atau melakukan hal lain yang akan membuat Anda tersenyum dan lebih berkualitas 7. Sejenak tinggalkan gadget Meskipun penting untuk tetap terhubung secara digital, pastikan Anda berhenti sejenak dari gadget Ini untuk menyeimbangkan penggunaan Anda Rencanakan waktu untuk terhubung secara digital dan waktu ketika Anda beralih ke offline atau berhenti fokus dengan gadget 8. Keseimbangan berita yang sehat Sangat menarik untuk terus memeriksa semua pembaruan terbaru tentang berita COVID-19 Tetapi jangan biarkan itu mengatur hidup Anda Tetap terinformasi tetapi juga istirahat dari arus informasi yang konstan Tetapkan waktu di mana Anda memeriksa berita Mungkin pagi dan malam untuk menjaga keseimbangan yang sehat Terima kasih sudah menonton channel saya Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe Agar tidak ketinggalan informasi lainnya Terima kasih telah menonton